Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Begawai Muslim Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Selamat menonton Eropa dikenal sebagai lambang kemewahan dan simbol kemajuan zaman terutama pada abad ke-21 Pada masa kejayaan Islam, Islam berhasil menaklukkan sebagian Eropa seperti Sepanyol, Perancis Tengah dan sebagian Italia Saat awal, Islam masuk ke Eropa pada abad ke-8 Pasukan Muslim yang berhasil menaklukkan Andalusia atau Sepanyol kemudian bergerak ke Perancis Kekuasaan Islam di Perancis sampai ke daerah Asturis di Provinsi Galicia hingga ke Teluk Biscay Pantai Perancis Namun secara de facto, kekuasaan umat Islam belum sampai pada daerah-daerah pedesaan Saat itu, Perancis adalah sebuah wilayah yang terdiri dari 27 kerajaan kecil Orang-orang mengenal mereka yang tinggal di daerah tersebut dengan sebutan orang-orang gaul atau galia Wilayah ini terdiri dari 5 kawasan Yaitu Septimania, Aquitaine, Xen Provence, Burgundi dan wilayah utara Sungai Loir Pasukan Islam pertama yang melakukan perang dengan orang-orang gaul atau galia adalah Pasukan Asamah bin Malik Al-Kaulani pada tahun 719 sampai dengan 721 Masehi Saat itu, umat Islam berhasil menguasai wilayah Narboni hingga mencapai kota Taulus Hingga akhirnya ia berhasil menguasai wilayah Septimania secara keseluruhan Kemudian mendirikan pemerintahan Islam dan menjadikan Narboni sebagai pusat pemerintahan dan pusat kekuatan militer Apa yang telah dilakukan oleh Asamah diteruskan oleh Anbasah bin Sahim Al-Kalbi pada tahun 726 sampai dengan 729 Masehi Anbasah yang berkuasa pada tahun 722 merupakan orang yang sama dengan Asamah dalam kesalahan dan kekuatan Selama 4 tahun awal pemerintahannya, Anbasah sibuk mengatur tata negaranya Mengadakan pembangunan dan persiapan di bidang militer untuk berhadapan dengan orang-orang Frank Eropa Anbasah berhasil membawa pasukannya menyeberangi pegunungan Pierrenes Menguasai tujuh kota di Septimania dan menaklukkan wilayah Aix-en-Provence hingga sampai ke kota Lyon Setelah itu, ia mengekspansi daerah-daerah berikutnya Hingga pasukannya menerobos 70 km bagian selatan kota Paris Keberhasilan ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh kaum muslimin Belum pernah ada dari kalangan umat Islam yang melakukan apa yang Anbasah lakukan Saat hendak kembali, ia diserang oleh pasukan besar bangsa Frank Hingga ia pun gugur dalam pertempuran tersebut Peristiwa itu terjadi pada tahun 726 Masehi Setelah Anbasah wafat, Azra bin Abdullah Al-Fahri menggantikannya Ia membawa kaum muslimin kembali menuju Narbonne Dan memerintah di sana hingga bulan Rabiul awal tahun 110 Hijriah Pencapaian Anbasah ini begitu berpengaruh di hati bangsa Frank Seluruh dataran Eropa mulai merasakan kewibawaan umat Islam Mereka pun serius mempersiapkan diri Menggalang kekuatan menghadapi umat Islam Kekuatan militer mereka diperkokoh Kerjasama antar mereka pun ditingkatkan untuk menghadapi umat Islam Pada awal tahun 114 Hijriah atau 732 Masehi Abdurrahman Al-Ghafiqi memimpin pasukannya menyusuri jalur selatan Melewati begunungan Albrecht dan jalur Pamplona menuju Akuitain Yang merupakan wilayah terluas Galia atau Perancis di waktu itu Lalu, Al-Ghafiqi dan pasukannya berhasil masuk ke kota Bordeaux Kemudian melewati sungai Loire dan menguasai dua kota di sana Poiters dan Tours Mereka pun melanjutkan ekspansi hingga ke Paris Sampai akhirnya, Al-Ghafiqi dikejutkan dengan pasukan Frank dalam jumlah besar Yang dipimpin oleh Charles Martin Terjadilah perang besar di Balad yang dikenal dengan Perang Balad Syuhada Pada akhir bulan Syakban tahun 114 Hijriah Bertepatan dengan bulan Oktober tahun 732 Masehi Pertempuran besar di Balad akhirnya pecah Peperangan itu adalah sebuah peperangan yang terjadi antara kaum Muslimin dan orang-orang Frank Orang-orang Barat mengenal perang ini dengan The Battle of Taur Atau yang kemudian dikenal dengan Mosais Labatail Balad Syuhada adalah perang di mana pedang-pedang saling bertemu Panah dan tombak berterbangan menghujam sasarannya Saat itu, kesabaran umat Islam benar-benar diuji Demikian juga niat jihad dan mental mereka Orang-orang Frank dan Nasrani dari Jerman, Hungaria, dan Rumania Bersatu menghadapi Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukannya Peperangan ini berakhir dengan kekalahan kaum Muslimin Dan Abdurrahman Al-Ghafiqi gugur dalam peperangan ini Karena banyaknya umat Islam yang gugur dalam perang ini Maka perang ini dinamakan Balad Syuhada Perang ini adalah perang terbesar antara umat Islam dan Nasrani Eropa Bahkan ada yang mengatakan antara dunia timur dan barat Kekalahan yang diderita umat Islam di Balad Menjadi penyebab perkembangan Islam di Eropa terhambat Salah seorang orientalis yaitu Henry de Saimbon Menyatakan kekalahan umat Islam di Balad Membuat orang-orang Eropa terlambat mengenal peradaban Kekalahan di Balad Syuhada juga menjadi faktor terbesar Yang meruntuhkan Andalusia di kemudian hari Menurut Ali bin Tahir As-Sulami Seorang ulama safi'iyah yang hidup tak kalah terjadinya perang salib Setiap tahun bagi seorang pemimpin Muslim Harus mengadakan ekspedisi keluar dari kawasan negerinya Bukan untuk keserakahan atau mencari harta rampasan perang dari musuh Tetapi bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan wilayah-wilayah Islam Dari ancaman dan agresi militer non-Muslim Cara demikian, selain memiliki dampak psikologis Untuk membuat para musuh Islam tidak punya nyali memusuhi umat Islam Juga menciptakan kesetabilan militer umat Islam Islam di Perancis kembali berkembang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Bahkan, pada tahun 1926 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah Bernama La Grande Mosquie de Paris di ibu kota Perancis Di negara ini, Islam berkembang melalui para imigran dari Afrika Seperti Al-Jazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke daratan Eropa Terutama di Perancis Saat ini, jumlah penganut agama Islam di Perancis mencapai 7 juta jiwa Dengan jumlah tersebut, Perancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa Peran buruh imigran asal Afrika dan sebagian Asia Membuat agama Islam berkembang dengan pesat Mereka mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam Secara perlahan-lahan, penduduk Perancis pun makin banyak yang memeluk Islam Karena pengaruhnya yang demikian pesat itu Pemerintah Perancis sempat melarang buruh imigran melakukan penyebaran agama khususnya Islam Tak hanya itu, pintu imigrasian bagi buruh-buru yang beragama Islam pun makin dipersempit Bahkan ditutup Meski demikian, masyarakat Arab yang ingin berpindah ke Perancis tetap meningkat Pada tahun 1970-an, pelajar imigran Muslim kembali mendatangi negara Perancis Pada tahun 1985, diselenggarakan konferensi besar Islam Yang dibiayai Rabitah Alam Islami, yaitu Organisasi Islam Dunia Turut serta dalam konferensi itu, 141 negara Islam dengan keputusan mendirikan Federasi Muslim Perancis Hasil konferensi dan terbentuknya Federasi Muslim itu berhasil mempersatukan sebanyak 540 buah organisasi Islam di seluruh Perancis Dan melindungi 1.600 buah masjid, lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan gedung-gedung milik umat Islam Federasi ini bertujuan berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan keislaman di Perancis Dan memberikan pengetahuan dan pendidikan tentang Islam kepada warga Perancis Saat ini, kita bisa melihat dan mempelajari sejarah peradaban Islam Beserta karya seni peninggalan dunia Islam di Museum Louvre, Paris, Perancis Koleksi seni Islam Museum Louvre berasal dari tahun 1893 Akhirnya melahirkan galeri khusus di museum pada tahun 1905 Sejak tahun 2012, Museum Louvre telah membuka area khusus karya seni Islam Yang menyimpan lebih dari 3.000 karya seni bernilai dari 3 benua Galeri terbaru di Museum Louvre ini dinamakan Departemen Karya Seni Islam Dan merupakan salah satu dari 8 departemen yang ada di Museum Louvre Paris, Perancis Tak hanya Museum Louvre, kota Paris juga memiliki destinasi Islam di Eropa lainnya Destinasi ini merupakan sebuah masjid yang berada di pusat kota Paris Bernama La Grande Mosquie de Paris Masjid ini memiliki banyak nilai historis peradaban Islam di Eropa Masjid ini dikenal juga sebagai masjid tertua di Perancis Karena telah berdiri sejak tahun 1926 Masjid ini memiliki arsitektur yang cantik dan tak hanya menjadi tempat ibadah Namun juga berfungsi sebagai pusat belajar Islam dan tempat berkumpulnya Muslim di seluruh Perancis Meskipun Islam telah berkembang pesat di Perancis Dan umat Islam hidup secara damai sesama internal umat Islam Bukan berarti bahwa umat Islam di sana hidup damai secara eksternal Pluralisme masyarakat eksternal atau non-Muslim adalah salah satu faktor utama memicu terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat Sekaligus merupakan problematika yang dihadapi oleh umat Islam Perancis Tantangan berat yang dihadapi umat Islam Perancis adalah adanya pelarangan penggunaan jilbab di sana Program anti-jilbab telah meluas hingga pengusiran Muslimah berjilbab di Perancis benar-benar diberlakukan Pelarangan berjilbab ini juga diberlakukan di berbagai kawasan Eropa lainnya dan di Amerika Fenomenal seperti ini merupakan indikasi bahwa bangsa Eropa termasuk Perancis memandang Islam sebagai sesuatu yang bahaya Pertimbangan lain adalah masalah utama dibalik luarnya undang-undang pelarangan berjilbab Undang-undang ini adalah bentuk ketakutan pemerintah negara-negara barat terhadap berkembangnya Islam Negara-negara Eropa Barat termasuk Perancis selalu berusaha untuk memburukan citra Islam Di antaranya dengan menggambarkan bahwa Islam mengekang kaum Muslimah dengan aturan-aturan agama yang ketat Itulah perkembangan Islam di Perancis dari awal kedatangan Islam ke negara tersebut hingga saat ini Perancis saat ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa dan memiliki sekitar 2.500 masjid Umat Islam di Perancis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat Eksis dan mampu bertahan di tengah kehidupan masyarakat pluralisme dan sekuler Dan semoga tidak ada lagi Islamophobia di negara tersebut Sehingga tercipta masyarakat yang toleran antarumat beragama seperti semboyan negara Perancis Yaitu Liberté, Egalité, Fraternaité Yang artinya kebebasan, keadilan, persaudaraan Wa'ullahu alam bisawab